Sejak Rabu pagi, puluhan pedagang kaki lima yang mempunyai kios di Jalan Pulau Sari dan Jalan Raja Wesi, Kota Malang ini antre untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Vaksinasi bagi pedagang kaki lima ini merupakan yang pertama di Kota Malang. Petugas kesehatan dari Puskesmas Bareng datang ke lokasi sentra kuliner di Jalan Pulau Sari, tempat para pedagang biasa berjualan. Wakil Wali Kota Malang, Sofian Edi Jarwoko, yang meninjau pelaksanaan vaksinasi ini memberikan apresiasi karena antusiasme pedagang dan masyarakat yang cukup tinggi. Ia mengatakan bahwa vaksinasi dengan turun langsung ke tengah masyarakat merupakan upaya percepatan vaksinasi bagi masyarakat di Kota Malang. Sebetulnya kita beraktivitas sehari-hari dengan protokol kesehatan yang cukup, pakai masker, jaga jarak, dan lain sebagainya. Maka pergerakan daripada masyarakat akan kembali normal, pendidikannya normal, semuanya akan kembali seperti semula, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Selain itu, sasaran vaksinasi pada pedagang ini juga diharapkan menjadi langkah awal agar roda perekonomian di Kota Malang bisa kembali berputar di tengah pandemi COVID-19.